Intro Assalamualaikum Solmit Ketemu lagi dengan Mimi Sindy Assalamualaikum Dan Mbak Inka Assalamualaikum Di Mea Masalah Emang ada Kembali kayaknya hari ini Titipan dari Solmit Ya ini adalah masalah Masalah Oke Masalahnya adalah Ada seseorang Solmit nih Mbak Inka Dia itu terkejut Karena dia tidak menyangka Ternyata anaknya dia Tukang bully di sekolah Dia gak menyangka Dia membuli Karena di rumah anaknya baik Sopan, murut Ternyata tiba-tiba dipanggil Sama pihak sekolah Ada orang tua mengadu Anaknya dibully abis sama si anaknya ini Jadi dia stress 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 karena kaget Kenapa anak aku Kok misalkan bully Gitu Nah ini Bagaimana menjawab Kestressannya si ibu ini Seberas karena Ternyata gak nyangka Anaknya tukang bully Padahal di rumah Di rumah Umur berapa SMP 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 ya Ya berarti dia sudah Akhir balik ya Sudah paham Kalau disuruh Berpikir dia bisa Ya kalau sudah Iya Memang untuk Persoalan ini kan Memang lagi banyak ya Memang Tentang Bully Membully Nah Kita harus menyadari dulu Bahwa Bahwa Anak ini titipan Tuhan Emang kita harus punya modal dulu Si Sindi Selalu ya Balik Setiap ada Permasalahan Kita gak bisa langsung Main Solusinya apa Gak bisa Karena Itu akan Biasanya Bercampur dengan Hawa nafsi ya Jadinya akan Stres seperti itu Tadi Karena tidak pada Ya Karena gak punya Satu kepahaman gitu Mengenai siapa Si anak ini gitu Nah Iya Kita harus mulai dari situ Ya Kita Menyadari dulu Bahwa anak itu Adalah Titipan Allah Artinya Terserah yang nitip Mau nitip anak Seperti apa Itu kita harus Menyadari dulu ya Bahwa anak itu Titipan Allah Lalu Seperti Apa anak yang Dititipkannya Kepada kita Terserah Tuhan Iya kan Nah Kita kan gak bisa milih Pengen punya anak gini Punya anak gini Kita gak bisa milih Nah Dengan Fakta yang ada Bahwa anak itu Ternyata Membully Nah Yang pertama kali Yang kita lakukan adalah Introspeksi diri Si ibunya Si ibunya Apakah yang sudah kita Isi Kepada jiwa Anak ini Bukan kita tanamkan Mungkin kita gak sadar Oke Perilaku kita Yang tidak Kur'ani Mengisi jiwanya Gitu Ya kan Jadi artinya Anak ini Memegang kebenaran Kebenaran Yang tidak Kur'ani Gitu Jadi dia tidak Misalnya yang gini Dia tidak percaya Adanya pertanggung jawaban Maka suka-suka dia Yang penting dia senang Atau dia juga Gak meyakini Bahwa Yang namanya Menzolimi orang Itu sebenarnya Menzolimi dirinya sendiri Karena itu dia gak paham Anak umur segitu Belum paham Nah mungkin dia menyerap Dari yang lain Nah ketika kita Sebagai orang tua Kita harus introspeksi dulu Apa sih yang sudah kita lakukan Terhadap anak ini Oke Gitu ya Nah itu yang pertama Lalu yang kedua Setelah kita Introspeksi Tidak ada Apapun Rasa-rasanya Gitu selaras Dengan Quran Ya kan Kita gak pernah Ngajarin kasar Dan yang pasti Kita tidak pernah kasar Sama anak ini Kita gak pernah marah Sama anak ini Berarti aman di kita Nah baru kita melakukan Satu tindakan Yang menurut kita Kalau kita kira-kira Tuhan senang gak ya Gitu Contoh nih misalnya Cindy Cindy lagi pergi ke Luar kota Lalu Cindy menitipkan Anaknya ke aku Nah terus Tiba-tiba Anaknya Cindy Sakit misalnya Terus aku Diemin aja Ya kan itu kan Keputusan aku Ini anaknya Cindy Aku diemin aja Atau aku bawa ke rumah sakit ya Aku secara Rasa Aku ngerti Pasti ibunya Pengennya anak ini Di Bawa ke rumah sakit Jadi aku bawa ke rumah sakit Gitu kan Nah ketika aku bawa ke rumah sakit Cindy Si pemilik anak Bilang Terima kasih Nah ini harus kita pahami Oke Nah demikian juga anak Gitu Konsep anaknya disitu Konsep anak disitu Kira-kira kita Tuhan maunya apa ya Nah Tuhan pasti bilang Tolong bantu Kitipanku ini Agar dia menjadi takwa Nah yang pertama Kalau melihat anak ini Kita lihat Apakah kita butuh Bantuan profesional Oke Ya kan Kita boleh bawa Iya Misalnya kita kan Gak bisa Mengatasi sendiri Misalnya Karena kalau kita Ngatasi sendiri Bisa ada dua Anak ini menolak Karena dia merasa Dihakimi Atau yang kedua Anak ini jadi takut Gitu Jadi kita butuh Orang ketiga Orang ketiga itu Harusnya sebaiknya Saran saya adalah Yang profesional Entar psikolog Entar siater Terserah yang mana aja Nah Tapi dalam konteks Gitu Dalam konteks Kita bawa anak ini Kesana Sebagai bantuan Membantu Jiwa titipan Tuhan ini Untuk menemukan Sesuatu yang pas Supaya dia selaras Dengan keinginan Tuhan Ya kan Nah bukan Bukan untuk Serah terima ya Artinya kita taruh Psikolog kita tinggalkan Terus kita gak mau Bantuin psikolognya Padahal psikolognya bilang Butuh bantuan ibu Karena kalau di rumah Kan ibu Yang sama anak ini Nah gitu Jadi kita hanya Mencari bantuan Untuk membantu kita Menjalankan Keinginan Sang penitip Gitu Gitu ya kan Nah kita Memangkannya begitu ya Iya Kita bawalah ke psikolog Kita bawalah ke psikolog Atau konsultan Gitu anak Nah setelah itu Baru Jadi yang kedua Udah selesai Baru kita Membantu dia Gitu Sesuai keinginan kita Nah Yang ketiga Sadari dulu Bahwa Tidak pernah ada Gitu ya Perubahan Dari Kemarahan Nah jadi Anak ini ketika kita marahin Dia tidak akan dapat apa-apa Kita juga tidak dapat apa-apa Tidak akan dapat apa-apa Tidak akan marah Mama menghakimi kamu Tapi mama mau membantu kamu Itu perlu dimension Dimension Karena dia mengerti Karena dia mengerti Bahwa dia itu sedang dibantuin loh Jadi dia gak Bukan dihukum Gitu Gitu Iya Nah jadi kita bawalah Dia ke ini Nah Kita harus menyadari juga Bahwa Tentu ada Orang yang dirugikan Oleh dia Iya kan Yang dibully Itu Nah kita Iya kita sampai Kita kesana Hampiri Untuk sebagaimana Apa ya Sokan santun Yang minta maaf Kita ajarkan dia kan Secara turahmi Minta maaf Gini-gini Dan kita berjanji Untuk kita akan Membina anak kita Gitu Ya kalau misalnya tadi Itu dengerin penjelasannya Mbak Inka tuh Yasin Itu kan kalau Urutan runutannya Kalau misalnya Aku orang tua Dari anak yang Membuli Pembuli Gimana aku bisa Membantu Menolong si anak ini Kalau misalnya Anak aku Yang dibully Mbak Korban bully Itu apakah sama Sama Yang harus aku lakukan Itu Seperti itu juga Yang pertama modalnya Sama Iya Modalnya sama Mau anak titipan juga Iya Sama Karena Memang anak itu Titipan Dan anak itu Cobaan Kan itu dari sudut Penanggal Quran Iya Jadi begitu Anak titipan Berarti Tuhan Punya maksud Artinya Jaga jiwa Keselamatan jiwa Titipanku Berarti memang Anak ini harus Dilindungi Dari pembulian Gitu Konteksnya disitu Nah Tapi bukan berarti Dengan melindungi Dari pembulian Kita harus marah-marah Kan enggak Marah-marah Marah enggak ada perintahnya Melindungi Ada Gitu Nah baru kita bawa Ke sekolah Oke Kita diskusi Sama guru Sama orang tuanya Anak ini Biasanya di sekolah Ada Mediasi ya Psikolog Psikolog di sekolah Nah Itu kita bantu Minta bantuannya Bagaimana Mengatasi Anak ini Dari trauma Atau bagaimana Jadi memang Itu adalah tugas bersama Ketika Ada Pertemuan di sekolah Itu adalah Tugas bersama Jadi Kita Orang tua yang Membuli Sekolah Dan Apa itu namanya Bukan Psikolog Oh Dari sekolah Jadi umumnya kan ada ya Ada Nah disitu kita bisa minta bantuan Jadi Kalau di sekolah Saya ngapain Kalau di Di dalam Kalau di sekolah Gurunya mesti apa Kalau di rumah Saya mesti apa Jadi kita Ada benar kerjasama Bagian tugas Iya Kita gak bisa Datang Marah-marah Terus suruh guru Ngurusin Nah ini yang Kita nanti Gak dapet apa-apa Dan anaknya pun Gak ada Gak ada perubahan Jadi Kalau kita menyadari Anak itu titipan Jadi anak yang membuli itu Bisa juga kita Dengan melihat perilaku kita Yang Memaafkan Tanpa tergesa-gesa Ya kan Kita mengisi jiwa anak itu Dengan begini loh Dalam Ketika ada permasalahan Caranya seperti ini Berpegang pada Aturan Tuhan Enak banget Enak banget Kalau paham Dengan si modal Ketika Iya Iya Jadinya Kita Itu kafah ya mbak Rahmatan lil'alami Kerasa Nah Jadi memang Islam Harusnya ketika kita Gunakan ajarannya Yang kita rasakan Dan semua rasakan Adalah Kedamaian Rahmatan lil'alami Kok sampai merinding Iya Karena Sama ini Yang Sering denger ceritanya Yang kejadian kan Adalah Kalau misalnya Ada kejadian apalah Di sekolah kan Marah-marah aja Dulu kan Untuk evaluasi diri Atau orang tua Ngajakin Berantem orang tua Satu sama lain Saling mencari Kesalahan Akhirnya sama Sama anak yang Membuli Iya Apa beda Iya Aku masih SMP Aku pernah ada Salah satu orang tua Temen aku Gara-gara kita dibully Gitu kan Kamu kalau dibully Balas Itu kayaknya Very common ya Untuk angkatan kita Aku tidak mau Urusin urusan kamu Kamu harus bisa Urusin urusan kamu sendiri Tapi kamu harus Balas Gitu Dulu aku dikasih tau Jadi aku kalau dibully Jangan mau kalah Jangan mau kalah Marah dibales Marah Enggak kelar-kelar Emang jadi Musuhan Iya Dan yang pasti Kita Gak dapet Apa-apa Kita gak dapet Musuhan Musuhan Iya dapetnya musuh baru Musuh baru Akhirnya Ajaran gak bisa dipakai Makin berubah Akuran Jadi banyak yang lumpuh ya Nanti kita gunakan Amun tapi tadi Yang baik Kaya jelasin Hari ini dapet Pelajaran Modal kesadaran Kalau anak Bener ya Itu dua Tadi pas banget Yang satu Pembunyi Yang satu Tiba-tiba Jadi sama-sama Dapet Dua-duanya Langsung Intinya itu Sudut panas Dan memang pada saat itu Ketika kita Menjalankan Fenomena ini Dengan sesuai dengan Perintah Tuhan Aturannya Akan banyak Jiwa-jiwa yang Tercerahkan Karena berbeda Dengan lingkungan Yang kita lakukan Ini aja udah kerasa banget Emang gitu Mulai siap-siap Lebih siap Aku juga gak pernah Kejadian Karena Kena bully Tapi Waktu itu Untungnya Sudah belajar Sampai Asin Gue waktu Kejadian Itu Jadi Aku udah tau Yang hebat itu kan Al-Qurannya Kalau gak dipakai juga gak dasyat Bener si mbak Dan miminya yang hebat Mau gunakan Bener-bener Mesti Harus Orang itu Aku tuh Sadarin Bahwa Kita bener-bener Membantu Ya mbak Karena Bukan Hal gampang Sih mbak Waktu Buat aku pribadi Itu Saat terjadi Emang anak Aku tuh Gak gampang gitu Bahwa Itu tidak menyalahkan Orang lain Ke dalam Aja Bahwa ini Salah aku Aku harus Depaluasi diri Dan yang pertama Waktu itu Pertama kali aku tanya Mbak Apakah ini Karma Dari dosa-dosa Jadi kesitu Iya Kemana itu ya Ada Karena karma Bukan ajaran Islam Iya betul Karma bukan ajaran Islam Itulah ya Kalau kita Mencampur-campurkan Ajaran agama lain Sama agama kita Ya jadi kita Kebingungan Gitu Karena Ada ajaran Agama ini Ada ajaran Agama itu Ada itu Nah membuat kita Jadi bingung Karena ajaran ini Sebenarnya kan Tujuannya satu Ajaran Islam Untuk dunia bahagia Erat surga Ajaran yang lain Beda lagi Tujuannya Ada yang kasih Ada yang menyatu Dengan Tuhan Banyak sekali Nah Kalau ini kita gabung Campur-campur Tentu akan Kebingungan Pasti sih Iya Jadi konsekuensi Dari Syahadat kita Ya Adalah Kita hanya Diperbolehkan Menggunakan Ajaran Al-Quran Dan Sunnah Itulah konsekuensi Dari syahadat Kita yang Syahadat Indah banget Jadi mau dibully Mau nge-bully Tidak masalah Selama kita bisa Melihatnya dari sudut pandang Dan yang terpenting Buat kita orang tua Adalah Jangan jadi Menyalahkan Atau menyudupkan Si anak-anak kita Ini Betul Kita membantu Disini Kita membantu Mereka Jiwa-jiwa yang Sedang dalam Kegelapan Tidak tahu Mana salah Mencari 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 diri Mana salah Malah benar Yang mereka tahu Adalah Saya puas Saya suka Saya senang Itu yang harus kita Bantu Terpenuhi Kalau aku bilang Justru Saat-saat Sepertinya Adalah Peluang emas Bagi kita Orang tua Dan guru Untuk mengisi Jiwa anak Dengan Perilaku-perilaku Yang Qur'ani Jadi sebenarnya Kejadian itu Untuk itu ya Iya Hikmah Saat yang tepat Enak banget Melihat dari budak lain Jadi kayak Jangan dari golden Gitu Kemana-mana Enak banget Bisa Moment justru Iya Iya Golden moment Banyak pihak Yang akhirnya Bisa tercerahkan Iya 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 betul Indah Indah banget Ada Nomor Dan Dan satu lagi Memang ketika kita Berpegang pada Kebenaran Al-Quran Kita tampil Berbeda Iya Pastinya Beda Tapi Orang-orang Dizolimi Marah-marah Kita Tersungkur Bersujud Syukur Itulah Kebenaran Itulah Kebenaran Tidak ada Yang buruk Yang buruk Yang membawa kita Ke neraka Iya Benar Harus kita Begang juga Iya Kalau kita marah-marah Yang membawa kita Ke neraka Anak buruk Dan anak-anak ini Berarti diisi Jiwanya Dengan Apabila ada Masalah Solusi kamu Marah Itu akan kita Pertanggungjawabkan Makanya kita harus Introspeksi Pertama Iya Yang pertama Itu introspeksi Diri Anak aku Kenapa ngebul Ya Allah Karena itu Selama ini Aku ngajarinnya Maaf Kan kesan Dia jadi marah Sama temennya Kan gitu kan Jadi Saya tidak sadar Evaluasi Jadi harus Segala kejadian Memang harus Dari evaluasi Diri dulu Lihat Dari sudut pandang Spiritual Emang jadinya Tidak ada alasan Untuk stres Untuk rusing Untuk Ya sampai Nyari solusi Aja Tidak ada solusi Tapi harus Solusi Memperbaiki diri Memperbaiki diri Solusinya Sesuai dengan Ajaran Jadinya Bener Bener Seren banget Kan Masalah Emang ada Baiklah Solmed Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Karena Mengenai Bully-bully Ini Itu Emang bener Ya Very common Banget Anak-anak sekarang Jadi Apa yang kita sharing Ya mbak Income Dan Bully itu Tidak bisa dihindari Memang sunatullah Hidup ini Untuk diuji Jadi kita Bukan untuk Caranya Untuk Menghindari Bully Tapi Bagaimana Kita bisa Berperilaku Selaras Dengan Kehendak Allah Apapun Fenomenanya Apapun Fenomenanya Biarin aja Yang disana Bully-bully Yang penting kita Evaluasi diri Selepas Pimea Ada dimana Aja Selain di IG Ada di IG Ada Spotify Di Instagram Dan di TikTok Ya Kalau Spotify Enak banget tuh Enak Sambil Jogging Sambil Masak Biar Nggak buburitnya Terus Jangan lupa Summit Kita juga ada Youtube Show Jadi Q&A Dari kamu Kita Kemu banget Sebenernya Ide-ide Pertanyaan-pertanyaan Pertanyaan Klarifikasi Apapun Takut-takut Jangan malu-malu Kita Atau Comment Di Youtube Channel Kita Tamit Undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sudah nonton Episodenya Masalah Emang ada Jangan lupa ya Soulmate Untuk di like Subscribe Share Dan komen Di bawah ini Sub indo by broth3rmax